Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nadira dari Fakultas Psikologi kelas 2F. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bidang psikologi sosial. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yakni Dr. Fikri, SBC-MPC, yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat mengenal dan belajar lebih dalam tentang psikologi sosial. Psikologi sosial ialah definisi yang terus berkembang. Memberikan definisi formal dalam bidang apapun merupakan suatu hal yang tidak mudah. Dalam bidang psikologi sosial, kesulitan ini ditambah oleh dua faktor. Itu cakupannya yang luas dan tingginya tingkat perubahan yang terjadi dalam cakupan tersebut. Psikologi sosial memiliki ketertarikan dengan cakupan yang luas. Walaupun demikian, fokus utama psikologi sosial adalah pada pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi sosial adalah kehadiran orang lain secara nyata maupun secara imajinasi. Mengacu pada urayan tersebut, kami mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks sosial. Mari kita lihat lebih dekat beberapa aspek yang tercakup dalam definisi tersebut. Yang pertama, psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi sosial adalah bidang ilmiah yang mencoba memahami karakteristik dan penyebab dari perilaku dan pikiran individu dalam situasi-situasi sosial. Yang kedua, psikologi sosial bersifat ilmiah karena mengambil nilai-nilai dan metode-metode yang digunakan oleh bidang ilmu pengetahuan lain. Yang kedua, psikologi sosial memfokuskan kepada perilaku individu. Psikologi sosial memfokuskan diri pada tingkah laku individu dan berusaha memahami penyebab dari perilaku sosial dan pemikiran sosial. Yang ketiga, psikologi sosial mencoba memahami penyebab dari perilaku sosial dan pemikiran sosial. Penyebab-penyebab penting dari perilaku sosial dan pemikiran sosial adalah tingkah laku dan karakteristik orang lain, proses kognitif, aspek-aspek lingkungan fisik, budaya, dan faktor biologis serta genetik. Yang keempat, psikologi sosial ringkasan. Sebagai rangkuman psikologi sosial memfokuskan diri terutama pada pemahaman sebab-sebab perilaku dan pemikiran sosial, yaitu pada faktor-faktor yang membentuk perasaan perilaku dan pikiran kita dalam berbagai situasi sosial-psikologi sosial mencapai tujuan ini melalui penggunaan metode-metode ilmiah dan dengan menyadari bahwa perilaku-perlaku pemikiran sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, kognitif, lingkungan, budaya, dan biologis. Psikologi sosial dalam milenium baru, perspektif baru, dan metode baru. Satu pengaruh dari perspektif ikkognitif. Perspektif kognitif direfleksasikan dalam penelitian psikologi sosial pada banyak hal, namun ada dua yang mungkin paling penting. Pertama, psikologi sosial telah mencoba menerapkan pengetahuan dasar tentang ingatan, penalaran, dan pembuatan keputusan pada berbagai aspek dari pemikiran dan berlaku sosial. Misalnya dalam konteks ini, peneliti mencoba memahami apakah prasangka muncul setidaknya sebagian dari kecenderungan kita untuk mengingat hanya informasi yang konsisten dengan stereotip kelompok tertentu, atau kecenderungan untuk memproses informasi mengenai sekelompoknya sendiri dan kelompok sosial lain berbeda. Yang kedua adalah ketertarikannya semakin besar pada pertanyaan tentang bagaimana kita memproses informasi sosial, apakah secara cepat dan asal-asalan untuk mengurangi usaha atau secara lebih hati-hati dan penuh usaha. Berbagai perbedaan dalam proses informasi dapat secara kuat mempengaruhi penyimpulan keputusan dan penilaian kita tentang orang lain, sehingga perbedaan dalam pemprosesan informasi merupakan aspek utama dalam kognisi sosial. Kesimpulannya, pemahaman yang diberikan oleh perspektif kognitif telah memberikan sumbangan besar pada pemahaman kita tentang bagaimana aspek dari perlaku sosial, dan pendekatan ini sudah pasti merupakan tema utama dalam psikologi sosial sejalan dengan pergerakan menuju ke abad 21. Dua, berkembangnya penekanan pada aplikasi menerapkan psikologi sosial. Tema utama kedua dalam psikologi sosial saat ini adalah bertambahnya kepedulian untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang didapatkan dari psikologi sosial. Semakin banyak jumlah psikologi sosial mengalihkan perhatian mereka pada isi isu lingkungan, kesehatan personal, proses hukum, perlaku sosial di lingkungan kerja. Dan bahkan setiap orang yang membuka usaha atau bisnis sendiri, misalnya salah satu penelitian terakhir yang meneliti pengaruh keterampilan sosial seseorang, wira sosialan pada kebersihan mereka, Baron dan Makman, masih dalam proses pencetakan. Pendek kata, semakin besar minat untuk menerapkan hasil hasil penelitian dan proses-proses psikologi sosial terhadap pemecahan dari permasalahan praktis. Sebenarnya ini bukan hal yang baru dalam psikologi sosial. Salah satu pendiri sosial, psikologi pernah mengatakan bahwa teori yang terbaik adalah yang sifatnya praktis. Maksudnya adalah bahwa teori-teori berlaku dan pemikiran sosial yang dikembangkan melalui penelitian yang sistematis ternyata seringkali sangat berguna dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Namun, terdapat sedikit peraguan bahwa penting minat untuk mengaplikasikan psikologi sosial pada isu-isu pada tahun-tahun terakhir ini memberikan hasil yang menguntungkan. Tiga perspektif keragaman budaya mempertimbangkan secara penuh keberagaman sosial. Sedikit penelitian mengungkat pentingnya keberagaman atau perbedaan dalam berlaku atau karakteristik individu dan berbagai budaya atau kelompok-kelompok etnik. Bahkan minat untuk meneliti kemungkinan perbedaan antara pria dan minta juga tidak besar pandangannya waktu itu adalah bahwa perbedaan budaya atau gender terlihat relatif tidak terlalu penting. Apalagi jika sosial adalah ilmu pengatauan, prinsip dan hukum-hukum sosial seharusnya berlaku pada semua manusia tanpa memperdulikan menelitinya letak belakang personalnya atau identitas budayanya. Empat meningkatnya perhatian pada pentingnya peran faktor biologis dan perspektif evolusi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tren penting larinya dalam psikologi sosial modern adalah meningkatnya pengaruh perspektif biologis atau evolusi. Makin banyak bukti menunjukkan bahwa faktor-faktor biologis yang genetik berperan dalam berbagai bentuk berlaku sosial mulai dan ketertarikan fisik dan pemilihan pasangan pada satu sisi sampai agresi di sisi lain. Menjawab berbagai pertanyaan seputar perlaku sosial dan pemikiran sosial, metode penelitian dalam psikologi sosial. Satu, observasi sistematis, mendeskripsikan dunia di sekitar kita. Satu teknik dasar untuk mempelajari perlaku sosial adalah observasi sistematis, yaitu mengamati secara hati-hati perlaku yang ada. Observasi semacam ini bukan seperti observasi informal yang telah kita lakukan sejak kanak-kanak dalam ilmu pengetahuan seperti psikologi sosial, observasi ini dilengkapi dengan pengukuran yang akurat dan teliti. Misalnya, seorang psikologi sosial ingin melihat seberapa sering orang saling menyentuh di berbagai situasi yang berbeda. Peneliti tersebut dapat meneliti topik ini dengan pergi ke pusat pembelanjaan bandar, udara, kampus-kampus, dan lokasi-lokasi lain untuk mengamati di masing-masing lokasi tersebut siapa menyentuh siapa, bagaimana mereka bersentuh, dan beberapa sering. Dua, korelasi mencari hubungan. Pada berbagai kesempatan, Anda mungkin telah melihat bahwa beberapa peristiwa ternyata berhubungan satu sama lain. Ketika yang satu berubah, yang lain berubah juga. Misalnya, mungkin Anda memperhatikan bahwa orang-orang yang mengundikan mobil baru mahal cenderung lebih tua daripada mereka yang mengundikan mobil tua dan murah. Atau ketika bunga bank naik, nilai pasar samsi seringkali turun. Ketika dua peristiwa berhubungan seperti ini, peristiwa-peristiwa itu disebut berkorelasi atau bahwa terdapat suatu korelasi di antara keduanya. Tiga, metode eksperimen. Eksperimentasi atau metode eksperimen, seperti judulnya dalam metode eksperimen, ini melibatkan strategi berikut. Satu variabel diubah secara sistematis, dan efek dari perubahan ini pada satu atau lebih variabel lalu diukur secara berhati-hati. Bila perubahan sistematis pada satu variabel menghasilkan perubahan pada variabel lain. Terdapat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel ini. Artinya, perubahan-perubahan pada satu variabel yang menyebabkan perubahan-perubahan pada variabel lain. Karena metode eksperimental sangat bermanfaat dalam menjawab pertanyaan semacam ini. Metode ini sering digunakan dalam psikologi sosial. Namun, mohon diingat juga bahwa tidak ada satu metode penelitian yang terbaik, melainkan seperti halnya ilmuwan lainnya. Psikologi sosial memilih metode yang paling cocok untuk meneliti suatu topik tertentu. Keempat, menginterprestasikan hasil penelitian. Setelah suatu penelitian selesai, psikologi sosial harus mengubah fokus perhatian mereka kepada satu tugas penting, yaitu menginterprestasikan hasil penelitian tersebut. Pertanyaan kuncinya adalah, seberapa yakin kita atas hasil penelitian tersebut? Apakah korelasi antar variabel atau perbedaan yang diamati antara kondisi eksperimen atau hal yang terjadi dapat diterima sebagai sesuatu yang kurat? Untuk menjawab pertanyaan ini, psikologi sosial biasanya menggunakan statistik, yaitu suatu formula matematika khusus yang dapat membantu kita untuk mengevaluasi kemungkinan apakah satu pola hasil penelitian terjadi akibat adanya faktor kebetulan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.